Terima kasih. Sistem ini adalah pilihan yang tepat untuk memulai hidroponik bagi pemula. Tingkat keberhasilannya hampir 80% berhasil, karena sistem ini mudah pembuatannya, murah biayanya, peralatannya pun mudah didapat sekitar kita. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan secara rincin mengenai sistem WIC dan pembuatannya. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman yang ingin belajar hidroponik. Tentu saja penjelasan ini jauh dari sempurna, tapi paling tidak sedikit banyak dapat menambah wawasan kita belajar hidroponik dan memulainya dari sekarang. WIC sistem merupakan alat yang sangat sederhana, karena pada prinsipnya hanya membutuhkan sumbu, yang menghubungkan antara nutrisi dan media tanam. Air dan nutrisi akan dapat sampai ke akar tanaman dengan memanfaatkan prinsip daya kapilaritas air melalui perantara sumbu. Media tanam akan terus-menerus basah oleh air dan nutrisi yang diberikan di sekitar akar tanaman. Alat-alat yang dibutuhkan sistem hidroponik WIC sistem adalah, 1. Media tanam Media tanam yaitu rockwall, arang sekam, batu granit. 2. Sumbu Sumbu yang dimaksud adalah kain yang mudah menyerap air misalnya kain pelanel, sumbu kompor. 3. Ember atau wadah air Bahan ini terbuat dari plastik berbentuk 4 persegi panjang tempat menampung air nutrisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kelebihan alat sistem hidroponik WIC sistem 1. Tanaman mendapat, suplai air dan nutrisi secara terus-menerus. 2. Biaya alat yang murah 3. Mempermudah perawatan karena kita tidak perlu melakukan penyiraman 4. Tidak tergantung aliran listrik WIC sistem selain mempunyai kelebihan ia juga punya kekurangan yaitu kekurangan sistem hidroponik WIC sistem antara lain 1. Air dan nutrisi yang diberikan tidak akan dapat kembali lagi sehingga lebih boros. 2. Banyaknya jumlah air yang diberikan akan sedikit susah diatur. Sekarang kita melihat satu persatu video peralatan yang kita butuhkan untuk membuat sumbu sistem ketanaman hidroponik. Kita siapkan bibit cabai di media arang sekam Kita siapkan Kemudian bibit cabai kita sudah berdaun 6 atau 7 seperti yang gambar di layar Baru kita pindah ke botol aqua Kita siapkan Botol aqua Menjadi Dua bagian Botol aqua ini Kemudian Kita Sendingkan Kedua botol ini Nah yang di atas ini Ini kepala botol ini lebih agak sedikit pendek Ukurannya Setelah itu kita harus potong lagi di pinggir ini menjadi empat potongan Kita gunting Tujuannya ini untuk Melepas Nah ini akan terlihat seperti ini Nah seperti ini Ini kokoh kuat dan tidak akan melepas Kain panel ini kita pasang Sumbu Kita Buat Lobang dulu Terlebih dahulu memakai solder Solder yang kita panaskan Kemudian kita Buat lobang Agar kita mudah untuk Nah Jadi kain panel ini sebelum kita pasang Sumbu ini sebelum kita pasang Di samping Atau di pinggir Botol aqua ini harus kita kasih lopang Tujuannya untuk sirkulasi akar Supaya mendapat Setelah kita kasih lubang Seperti ini Perhatikan baik-baik Kemudian yang botol bagian bawah juga Ini harus kita kasih lubang juga Tujuannya untuk memberikan oksigen Ke dalam botol Ke nutrisi yang ada di botol bagian bawah Untuk memberikan oksigen dan penguapan dari nutrisi itu Akan menguap Apa penguapan Nah kita lihat seperti ini Baru setelah kita kasih lubang Kain Panel ini Sebagai sumbu Untuk mengalirkan nutrisi Dari bawah ke atas Nah ini macam-macam warnanya Kain panel ada yang Warna hijau Ada yang merah Seperti ini Kemudian kita ukurkan Ke botol bagian Atas Kita lipat dua Kita ukurkan Nah seperti ini Baru kain panel ini Kita masukkan ke Tutup botol Masukkan ke Tutup botol ini Kemudian tarik Botol aqua Nah seperti ini Gambarannya Oke kita coba Masukkan Ini pas sekali Jadi nutrisi nanti akan Di bawah ke atas Menuju akar Nah ini contoh Nah seperti ini Kita masukkan Arang sekam Sebagian dari Sumbu kain panel ini Jangan terlalu penuh Botol aqua bagian Atas ini Separoh Kemudian kain panel itu Kita lipat Nah Ini nanti akan Tempat kedudukan akar Jadi nutrisi Dari Bawah Pupuk nutrisi ABMIC Akan Diantar oleh Sumbu kain panel Ke atas Kita pancing dulu Dengan air Putih biasa Air hujan Jadi air ini Belum mengantung pupuk Belum ada nutrisinya Kita basahkan dulu Kain panel ini Supaya nanti Penyerapan ke Air nutrisi Dia lebih cepat Baru kita siapkan Bibit Ya kita masukkan Bibit cabai Akarnya harus menyentuh Di kain panel Ya kita sentuhkan Agar Pertumbuhannya Semakin cepat Kita isi lagi Dengan arang sekam Kita kasih siram Sedikit Dengan air Agar Arang sekam Semakin Merapat Di dalam media Botol aqua Demikian Penjelasan saya Mudah-mudahan Bermanfaat Pertumbuhannya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati